Halo guys dimanapun anda berada, jumpa lagi bersama kami di Sahabat Borneo Channel Kali ini kami bersama Pak Soyono Kali ini kami berada di Kebun Timun Hidup jadi petani memang suatu pilihan Tapi pada saat ini petani bukan lagi pekerjaan yang rendah atau murahan Tetapi menjadi petani merupakan suatu peluang usaha yang harus kita lirik dan kita kembangkan untuk keribanya Ternyata petani kita tidak bisa makan dan kita mendapatkan sumber makanan juga dari para petani Disini kami berada di lahan milik Pak Soyono yang kurang lebih 1 hektare Di mana lahan ini ditanami berbagai jenis sayuran diantaranya adalah buah timun Pertanaman timun Disini sudah menghasilkan dalam satu hari bisa mencapai puluhan kilo dan sudah mendapat pesanan setiap hari dari pelanggan Dalam sekilo bisa dihargai Rp 5.000 per kilo Bagi pemasan langsung dan untuk dikirim kepada pasaran atau tengkulak itu berkisar Rp 2.500 per kilo Mungkin teman-teman ada yang berminat juga untuk pemasan buah timun di lokasi atau di kebun ini Bisa langsung menghubungi Bapak Soyono yang berada di desa Sumadi Kecemutan Benyuki Hulu Kabupaten Landak Kalbar Indonesia Disinilah kesehariannya untuk merawat sayuran dan tanaman lainnya Jadi disini memang untuk khusus tanaman sayuran terutama timun, terung dan juga air cabe Kembali Pak Soyono Kami disini hadir untuk melihat dan menyaksikan secara langsung perkembangan tanaman sayuran yang memiliki oleh Pak Soyono ini Selain memiliki kebun sayur, Pak Soyono juga memiliki kebun lain yaitu kebun jagung dan juga nanam padi ya teman-teman Tetapi kena merasa kurang menguntungkan dan juga prosesnya yang agak panjang Jadi Bapak Soyono memilih untuk beralih profesi kepada tanaman sayuran dan juga tanaman cabe teman-teman Di sini memang katanya lebih cepat prosesnya dan juga lebih menguntungkan ketimbang mengendalkan tanaman jagung yang sebelumnya mempunyai proses cukup panjang yaitu berkisar sekitar 4 bulan Dan demikian juga dengan tanaman padi mungkin juga berkisar diantara 3-4 bulan Untuk pertumbuhan tanaman timun ini cukup baik ya kita lihat Masih produktif dan masih segar Dan bobotnya kita perhatikan mungkin berkisar diantara 2 on 1 buahnya atau 2 on lebih Malahan bisa untuk rata-rata dalam berbuah Di sini merupakan sesuatu peluang usaha untuk petani sayuran khususnya petani timun Ya teman-teman Nah di sini timun bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia ya Untuk makanan maupun halapan dan lain sebagainya Namanya yang sudah tumbuh subur Yang sudah berumur 40 hari dan sudah beberapa kali panen buah timun ini Artinya mungkin Ada yang tertarik menjadi petani timun Kita lihat peluangnya sangat luas ya Dan sangat menguntungkan Harganya juga Bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Ya kita lihat di sini ada beberapa buah timun ya Yang sudah berbuah Ini sudah dipanen setiap hari Ini sudah dipanen setiap hari Ini sudah dipanen setiap hari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih